yo guys kembali lagi di channel Chief Raizu Oke di video kali ini saya bakalan bahas lagi tentang strategi class of lates tonal 8 menggunakan pk smash Iya pk smash biasanya kan pk smash itu itu dipakai di tonal 10 atau 9 ya setahu saya nah ini yang versi tonal 8-nya nggak eh kita lihat dulu komposisinya Oke ya komposisinya itu ada 4 Archer 3wb 10 wizard dan 6pk untuk mantranya disini ada satu red spell ada satu poison spell dan empat gempa kenapa empat gempa Bang supaya hasilnya maksimal ya Jadi kalau kalian pakai strategi ini gempa nya itu wajib empat ya jangan tiga apalagi dua atau satu jangan pokoknya gempa nya empat kalau kelebihan satu gimana Bang jangan pokoknya empat udah manut aja sama saya Oke kemudian untuk bantuan castle klannya disini ada dua opsinya ya yang saya rekomendasikan itu adalah satu Archer empat bowler dan yang rekomendasi kedua itu adalah pk oke kemudian untuk bantuan spellnya Poison spell level 4 pastinya ya dan untuk hero ya Barbarian King lah eh eh kita kasih contoh dulu ya cara menyerah menggunakan strategi ini disimak baik-baik oke saya ambil contoh yang ini nah siapa yang sering ketemu base seperti ini saya Oke Bang jadi basic dari serangan ini adalah kita harus ngadalin PK dan gempanya ya karena gempa disini berpart penting gempa itu gunanya untuk membuka akses pasukan menuju base ya jadi kalian nggak biasa sembarangan ya oke kan benya seperti ini Bang ya kamu lihat disini nih aku kasih sedikit contoh oke di sini kan base itu bentuknya gini nah tembok ya kan begini ya Bang ya Nah saya itu pengennya nanti pasukan masuknya ke sini nah gimana caranya supaya dia nggak jebel jebel tembok kita gunakan gempa Pak jadi kita gunakan gempa itu di sini di sini Bang nah bagian sini bagian sini ya kamu kasih gempa supaya apa nanti base nya itu bakalan kebuka lebar seperti ini nah seperti ini ya seperti ini ya pokoknya nanti dia lebarnya seperti ini oke oke untuk gempa ya kemudian untuk cara penurunan pasukan itu basicnya sangat simpel kamu menyerang ini kan base nya simetris ya Bang ya simetris bentuknya kanan kiri atas bawah sama kamu menyerang dari mana aja bisa nah disini saya nyerangnya dari sebelah kanan ya atau jam jam 4 ya jam 4 itu sebelah sini nah sebelah sini jadi ini kan PK nya dan nambang nah disini kamu bagi menjadi tiga kelompok 2 PK ngurus bagian sana ya ngurus bagian sana 2 PK ya ngurus bagian sini dan 2 PK ngurus bagian sini Bang nah disusul sama Barbarian King dan TC bowler untuk wizard ya kan wizardnya ada 10 Bang ya kamu taruh di sini tiga satu dua tiga di sini satu dua tiga di sini satu dua tiga sisain satu untuk jaga-jaga Oke basicnya seperti itu Nah untuk WB karena ini model temboknya temboknya itu dia warnanya warna apa ini warna pink ya tonal 6 itu ya nanti WB nya bakalan taruh sini bisa satu aja atau sini atau sini itu untuk WB ya dengan syarat temboknya itu warnanya pink eh nanti kalau temboknya warna hitam kan ya WB nya tiga sini oke sekarang kamu lihat di sini ya cara menggunakan gempa yang benar tuh seperti apa nah thread oke kita lihat ini base nya ya biasanya kan sudah bolong jadi nanti si PK itu dia bakalan ke sini Bang nah seperti ini jadi kan si PK enak dia nggak usah jubel jubel tembok lagi tinggal masuk aja ke sana oke nah itu perannya kembabang oke nah sekarang kita menuju ke cara turun PK nah seperti yang kubilang ya PK 2 di sini 2 di sini 2 di sini 2 terus di sini Barbarian King eh seperti itu ya belakangnya bisa 1313 oke terus WB jebol nah udah kan udah jebol kan nah kalau di sini udah bersih Bang ya di sini sudah bersih ya kamu langsung turun CC bowler supaya dia bisa masuk ke pusat B oke seperti itu seperti itu sampai di sini sampai di sini kasih Poison ya untuk melemahkan Barbarian King ya nah nanti kalau sudah masuk sekitar tengah-tengah pusat itu kamu langsung turunkan Red Steel juga nah otomatis bowler nya ngamuk dan PK nya juga masih ada sisa berapa ada 4 tadi kan ada 6 nah seperti itu Bang nah seperti itu Bang nah nah lo kok hilang udah nyampe sini kamu tinggal melihat aja ya tinggal mainin ability Barbarian King nya kapan mau dipakai oke tuh PK nya masih ada sisa berapa ada 4 tadi kan ada 6 nah kita dapetin aja nah kira-kira basic nya seperti itu Bang oke rata oke sebelumnya saya bakal kasih contoh lagi di farming ya farming oke CC kita lihat dulu dah ada belum oke bowler nice kita langsung cari ini aku masih contoh satu abisin kita langsung terjun ke war ya Bang oke Bang base nya seperti ini ya di sini Barbarian King nya punya musuh lagi di up ini base nya juga simetris saya mau nyerangnya dari dari arah tonhal saja jadi seperti ini oh bentar bentar pertama lihat pojok dulu Bang apakah ada kondok tukang oke tidak ada saya pengen bukanya di sini ya yes oke udah buka langsung saja turun dan masukkan sini 123 123 123 123 oke karena ini temboknya bukan warna hitam jadi kita taruh satu taruh satu taruh satu oke langsung turunkan CC bowler di sana aduh ada jahit bom tapi tidak apa-apa oke bang oke bang nyampe sini ya nanti red spill nya saya taruh di disini aja nah seperti itu udah kita tinggal nonton aja Bang oke disini ini sepertinya butuh bantuan si PK karena kewalahan oh ya Bang disini kalau ada isi CC kalian tinggal turun aja poison level 4 ya itu gunanya nah atau kalau ada bocil-bocil kayak ini ya aja poison gak apa-apa ya seperti itu Bang basic nya sangat simple kan ini kalau temboknya ya gak Max ya jadi kalau misalnya temboknya Max kamu langsung turunkan aja WB nya semuanya disini tadi nah udah disitu 3 itu aja basic nya udah dilitihkan oh sisa Archer 2 oke seperti itu oke tanggal basa basa lagi kita bakalan coba di war ya Bang ya uang dulu oh iya gun ini belum gak ikut luar ya coba kita lihat dulu ini base kita disayain nomor 10 base nya oke base nya temboknya hitam ya ya oke Bang base nya kayak gini ya nanti itu saya mau nyerangnya dari nah disini aja nanti gempa nya disini gempa nya disini thread nanti pk disini 1 2 1 2 1 2 terus pokoknya pasukan masuk kesini ngobrol gak beri base udah nanti kalau ada CC dikasih poison pokoknya base nya kayak gitu oke kita ganti akun dulu oke sudah kita sudah ganti akun oh ada yang live siapa ini nanti jenis menggunakan drag blood tonal delapan oh saya tahu orang ini ini pasti orang yang nanti kalau habis tag pasti dia tag lagi jadi kita langsung langsung gersebak langsung gercep Oh enggak nanti diambil eh cc-nya seperti ini seperti ini Oke nice nice kita lihat dulu banggan mojok tidak ada Oke nice langsung aja kita take gas ini banget seperti yang aku bilang tadi kita buka jalan dulu di sini nah oke nice turun pk 12 12 12 bar bar yang king 123 123 123 123 ini poison di sini tiga oke sudah bersih masukin bolernya ketengah ini ada cc kasih ini terdua disini kasih lagi sepel udah ability kan udah cc-nya udah nggak guna disitu udah kamu tinggal aja tuh pk-nya ngobrak nge-brick bass eh taruh di sini Archer dua di sini bantu support wpk-nya ada berapa ini ada 1234 masih ada empat bang bisa dua di sebelah kiri semoga enggak kena giant bomb amin tuh bang broken gak kombonya tonal delapan ini kita menggunakan pekasih ya ya oke pk-nya sisa tiga udah bang rata simpel kan hehehe hebang rata nice kita langsung lanjut lagi serangan kedua ntar saya lihat dulu ini langsung minta bantuan gas kita beli nggak usah ngisi minta bantuan langsung beli sendiri oke lihat dulu nomor 12 yah diserang yah diserang kan bener diserang aduh aduh ini orang ini yang nyerang sepuh naga bang udahlah masih rata bass apapun sama dia wow kita lihat ini tonal 9 prematur oh ada ratunya apakah kita bisa merata bass ini bang bisa nggak bang eh kayak gitu kita gas nggak nih gas ya eh disini temboknya warna ungu itu WP1 harus nanti disini WP nya dua di tembok hitam nanti pasukan berangkatnya dari arah sini aja thread oke semoga hoki kita gas aku gempanya disini aja semoga kena yes yang atas kena ngap ini 12 1212 nih 123 123 123 ini satu ini dua oke PK nya masuk ngap kasih kan yah CC nya lapak udah biarin aja kalau CC nya lapak tuh biarin aja ngap nggak usah kamu kasih poison kecuali pas dia udah mau becah oke bang ntar kita tunggu dulu pas udah nyampe ini kayaknya ada hidden Tesla ada hidden Stella oke nyampe sini aja gas loh mana hidden Tesla nya kok nggak ada langsung taruh poison oh kamu ngamuk tuh bolor gua eh di sini aja bang eh bisa nya disitu artarnya dua disini oke nice ternyata bang karena prematur ya hitungannya ya sesuai lah base nya karena dia ada archer kuenya kebetulan archer kuenya di luar ya udah mati duluan disana ternyata eh nice nomor 14 bang yah biasanya kayak gini Alah udahlah sampai bawah pasti iZ semua yah habis ya udah habis bang oke bang mungkin cukup sekian aja dari saya ya semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian para tonal 8 ya yang ingin mencoba kombo-kombo baru khususnya pengguna pk ya kalian bisa nyoba kombo ini dan ini ada yang live kita coba lihat dulu sebelum penutuan menggunakan witches nantang gak gak tau kita lihat aja disini dia gak bawa mami ini jam sepel kalau taruh tengah bisa oh dia taruhnya disitu aduh kenapa gak nempel sama tembok sana padahal lumayan udah gak apa-apa lah kasih ragi sepel iya gak dikasih hili telat dong kayaknya gak rata deh kayaknya ya itu defense AOE masih banyak area splash langsung terbuli dong di pusat base eh lah banyak sekali itu defensenya oke bang gak rata ya sayang sekali nanti biar saya jangan nampak oke bang mungkin cukup sekian aja dari saya semoga video ini bermanfaat and see you again on another video bye 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 bye